hai 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 baik kita mulai Hai Bismillahirrohmanirrohim Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di kelas Hai digital banking and financial teknologi di sesi ke-14 terkait dengan digital banking regulatory and risk management pada topik perkulian kita di hari ini kita akan membahas mengenai digital banking dari sudut pandang Hai regulat regulasi dan dampaknya terhadap risk manajemen nah di dalam digital banking ada beberapa regulatory framework yang antara lain yaitu disebut dengan Bessel Accord kemudian general data protection regulation dan financial protection consumer financial protection and bureau regulation di dalam Bessel Accord ini ini merupakan Hai global standar untuk menentukan kapital adekuensi rasio jadi kecukupan model sebuah digital banking ya di Bessel Accord ini kita dia sangat-sangat Hai concern kepada capital adekuensi risk management dan dikoditas perusahaan dikoditas perbankan dalam rangka menjaga financial stability critical point di dalam Bessel Accord ini mereka bertujuan untuk memastikan memastikan bahwasannya car dari digital banking itu harus dijamin bahwasannya mereka memiliki enough capital capitalnya cukup untuk menerima potensial losses kemungkinan mereka Hai kalau misalkan Hai kalau misalkan kayak sekarang nih BSI BSI tiba-tiba ditarik dananya oleh Muhammadiyah 13 triliun Hai Nah kalau dia itu kapital adekuensinya dia enggak memadai itu bisa collapse itu BSI jadi harus memastikan jumlah dan jumlah dana yang tersedia atau kapitalnya dia itu memenuhi untuk kebutuhan masyarakat Hai pernah ada kasus waktu Bang Bukopin sebelum diakuisisi oleh Kokmin Bank itu digital Bukopin tersebut dia kapital adekuensi rasionya dia rendah sehingga akibatnya tidak mampu membayar uang tak uang dana nasabah akhirnya mengalami financial distress dan berdampak kepada ya akibatnya Bang Bukopin oleh Kokmin Bank ya nah Hai kapital adekuensi rasionya dia krusial karena banyaknya terjadinya rapid teknologi digital change dan juga cyber security threats seperti yang terjadi kepada Bank Mandiri dimana Bang Mandiri kehilangan hampir 2,5 miliar untuk mengganti dananya dia yang di-hack transaksi yang berpindah-pindah Hai Nah Bessel Accord ini ingin memastikan bahwasannya kapital adekuensi dari digital banking Hai itu Hai terjamin ya sehingga dana nasabah tetap bisa di Hai pergunakan oleh nasabah sebagaimana mestinya Hai kemudian regulator yang kedua yaitu general data protection regulation ini merupakan regulasi terkait dengan data privacy ya yang diterapkan di dalam digital banking Hai critical point di sini adalah general data protection regulation ini diaplikasikan kepada organisasi-organisasi termasuk di dalamnya digital bank yang mana Hai semua digital banking ini memproses personal data yang ada di European Union ini di European Union ya yang menerapkan GDPR ini kalau di Indonesia kita masih belum belum ketok palu belum ketok palu di DPR ya terkait dengan data protection ini masih menunggu masih menunggu masih menunggu peraturannya dikeluarkan oleh DPR kemudian regulator yang ketiga yaitu consumer financial protection bureau ya yang ini dia bercita-cita bahwasannya untuk menjamin bahwasannya digital bank dan financial technology ya Hai melakukan comply untuk melakukan landing landing yang jujur atau fair landing jadi jangan sampai terjadi kredit macet nah ini tugas anda UAS nih menentukan mana yang macet mana yang enggak macet kan menggunakan binary siapa yang bikin UAS nya itu itu juga menjadi concern dari consumer financial protection bureau supaya digital banking itu tidak sembarangan memberikan kredit ya dan juga diharapkan terjadi transparent disclosure memang keputusannya itu transparan dan menjaga data privacy dari customer nah inilah yang menjadi key regulatory dari digital banking framework ya sampai disini ada pertanyaan questions Hai questions Hai questions all good ngasih Oke nah Hai ada beberapa challenges Hai yang dihadapi digital banking saat ini yaitu satu yaitu evolving regulation terjadinya Hai perubahan-perubahan dari peraturan Hai sebelumnya boleh kemudian nggak boleh 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 lagi nggak boleh lagi gitu ya evolving regulation atau sebelumnya persatannya cuma satu ditambah lagi persatannya dua ditambah lagi persatannya tiga Hai dan eh dulu sebelumnya gestion misalkan gestion itu boleh jadi gesek tunai itu boleh dilakukan Hai dilakukan Hai dilakukan jadi kalau kita datang ke merchant kita gestion minta tarik tunai mereka kasih ke kita tambah tagihan 100 bikin 500 Pak 400 nya buat saya gitu itu masih boleh kemudian BI berubah gestion itu forbidden dilarang dan saya diminta untuk bikin model gestion yang melakukan pelanggaran Hai nah Hai company kita kemudian diminta untuk membuat model tersebut jadi kita kemudian bangun model untuk melihat mana merchant-merchant yang melanggar kepada regulasi tapi regulasi sebelumnya boleh beberapa saat kemudian dilarang itu jadi evolving regulation jadi kita perlu keeping pace jadi kita perlu keep up dengan rapidly changing regulation Hai nah itu menjadi constant challenge kepada digital bank Hai karena Hai ketika peraturan berubah you have also to keep the pace ikuti pestersebut Hai yang kedua yang kami di challenge di digital banking adalah data security and privacy Hai bagaimana kita memprotect customer data dan ensuring data privacy itu menjadi permasalahan di digital edge karena data itu bocor terus ya dihack terus bagaimana kita bisa menjaga data security kita Hai salah satunya caranya adalah menggunakan blockchain ini ketika menggunakan blockchain data tersebut dia tersebar di beberapa blog di beberapa community kita yang mana dia kalau dia mau merubah data dia harus rubah di semua blog jadi sehingga kalau dia rubah di satu transaksi di tempat lain masih namanya yang berbeda maka itu nggak bisa berbeda maka itu nah Hai kemudian legacy system integration Hai jadi mengintegrasikan digital technology dengan existing legacy karena kayak misalkan bank mandiri dia kan Omni dia Omni channel dia sebelumnya dia di konven kemudian dia bangun itu juga membutuhkan integrasi antara digital teknologinya dia dengan existing legacy legacy nya dia misalkan pakai Hai masih pakai yang lama dari Hai bank dagang negara begitu ya atau dari sistem LOS gitu ya Nah dengan menggunakan digital digital teknologi menggunakan blockchain maka diperlukan integrasi antara LOS dengan blockchain jadi ini juga menjadi challenge nggak gampang nggak mungkin dirubah semuanya karena itu akan berbahaya kepada data transaksi yang sudah existing yang keempat adalah talent shortage nah ini anda ini orang-orang yang kuliah di kampus yang mempelajari mengenai digital banking ini itu shortage kekurangan mereka-mereka yang paham terkait digital banking ini sedikit masih apa talent-talentnya yang memahami konsep binary gitu ya kayak kesehatan anda itu enggak ada di dalam di pelajari oleh mereka jadi bagaimana kita mengambil keputusan menggunakan machine learning yang ada mungkin ada yang pakai SAS ada mau pakai Python ada yang mau pakai SPSS ada yang mau pakai R itu masih shortage kepada talent tersebut nah anda perlu menemukan dan retain skill yang skill-skill yang anda pelajari di Universitas Bagri agar anda bisa menjadi profesional yang memenuhi kepada tuntutan pasar ya terkait dengan digital banking maupun digital bisnis sampai sini ada pertanyaan hai 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 questions Hai tidak ada dok oke Hai kalau tidak ada maka saya yang bertanya gagal Hai gagal hai 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 statu lagu lagu satu lagu oke pertanyaannya pertama Hai bagaimana cara Hai digital banking Hai beradaptasi dengan hai 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 challenges terkait dengan data security Hai siapa yang hadir sekarang kita lihat Hai siapa yang enggak buka game Hai siapa yang enggak buka game Hai wah pada enggak buka game semua nih ya Hai tinggal kita panggil aja Hai Abian silahkan Abian Hai bagaimana cara digital banking beradaptasi dengan challenges di data security Hai 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 abian Hai mana abian Hai Hai gadir Hai hadir Pak ya silahkan Bagaimana cara digital banking beradaptasi beradaptasi dengan challenges terkait dengan challenges terkait data security hai 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 mungkin a salah satunya ada inskripsi data Pak Hai terus eh Hai seperti blockchains juga Pak oke good pertanyaan kedua bagaimana cara bank Hai cara digital banking beradaptasi Hai beradaptasi dengan challenges terkait dengan perubahan yang peraturan yang selalu berubah Hai abian tunjuk teman Anda yang enggak buka kem Hai siapa tuh Hai siapa enggak buka kem hai 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 yang enggak on camp disini ada siapa eh Muhammad Allah Al-Farisi pak ini enggak buka kemikiran silahkan kemikiran kiran apa-apa bagaimana cara digital banking beradaptasi beradaptasi dengan revolving regulation Hai beradaptasi dengan revolving regulation Aduh pak saya buka Pak ini sekarang buka tadi tutup silahkan kiran bagaimana kita digital banking beradaptasi dengan revolving regulation Aduh kau Pak Hai mau menjawab atau menyinya menyanyi Pak menyanyi Oke berikutnya kepada siapa ya saya tanya saya tanya ya nggak buka kem Kiran silakan tunjuk yang nggak Buka kem Hai siapa yang kamu tunjukko poce terserah Hai eh itu itu varian hai 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 Amail Hai rusak Pak 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 ya Silahkan bagaimana caranya bank beradaptasi dengan revolving regulation Oke siapa yang berani jawab Tidak ada hukuman Bagaimana cara bank Beradaptasi dengan evolving regulation Halo Ada yang bisa jawab Tidak ada Baik Jadi caranya adalah Dengan cara Dia keeping pace dengan segala perubahan tersebut Tidak ada cara lain Begitu peraturan dirubah Maka dia perlu membuat Mitigation, mitigasi Dia perlu membuat mitigasi Dia perlu membuat model Yang mengikuti kepada perubahan tersebut Jadi dia harus keep The pace Dengan evolving regulation Kalau tidak apa yang terjadi Maka dia bisa kena fine Bisa kena dendah Karena terjadi pelanggaran kepada regulasi Oke silahkan Kiran Satu lagu Kiran Sudah siap? Ya pak Open can Open can Kiran Jangan lama-lama Jangan lama-lama Farlian siapkan liriknya Sudah pak Sudah Farlian dulu kalau gitu Sunda ya Boleh Namun lain tetek Teteh awewena Kela ananku Kauin Harita Namun lain tetek awewena Terus terang canhain Jadi bapak Boro-boro rumah tangga Pangges bugu gawe oge teboga Nganku sabab teteh awewena Moda cintaku maha Ngkewe lah jadi Sudah pak Reknaon Farlian lagunya begituan Lagi rame pak Reknaon bawa lagu itu Gak tau sih pak Bingung aja pak Oke Aplos dulu buat Farlian Berikut Kiran silahkan Saya gak bisa nyanyi ya Open can dulu Kiran Hadapkan wajah ke kamera Nyanyi masa kelihatannya cuma Rambut doang Ya gitu Rapi gitu Sip Ini ya Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Itu nyanyi apa baca Dua-duanya pak Aplos dulu buat Kiran Oke Nah Kita lanjutkan Nah Dengan banyaknya Challenges Maka diperlukan Mekanisme Untuk Menjaga Transaksi Yaitu yang pertama Disebut dengan KYC Know your customer Dan yang kedua Yaitu ALM Atau Anti Money Laundering Requirement Jadi sebelum ketika kita Menerima Sebelum digital banking Menerima Nasabah baru Dia perlu memastikan Dua hal ini Yaitu KYC Dan yang kedua Yaitu Anti Money Laundering Di dalam Prosesnya Yaitu Pertama Yaitu Customer Identification Dimana Digital banking Perlu melakukan Verifikasi Terhadap Identitas Dari Customer Data diri Segala macam Itu Sangat Critical Component Merupakan Critical Component Di dalam Know your Customer Verify Betul Enggak KTP Jangan KTP Palsu Jangan KTP Farlian Fotonya Diganti Foto Si Jose Kemudian Si Jose Buka Rekening Pakai Namanya Farlian Kemudian Bikin Pinjol Kemudian Farlian Yang Dikejar Ambon Nah Itu Maka Perlu Dilakukan Verifikasi Identity Di dalam Digital Banking Kita Menggunakan Face Recognition Menggunakan Neural Network Face Recognition Menggunakan Neural Network Kemudian Transaction Monitoring Semua Transaksi Itu Juga Harus Dimonitor Untuk Mendeteksi Dan Melaporkan Segala Suspicious Transaksi Aktifitas Transaksi Yang Mencurigakan Ini Merupakan Salah Satu Kunci Di Dalam Anti Money Laundry Requirement Jadi Kita Perlu Mantau Bagaimana Cara Kita Mantau Kita Bisa Menggunakan JP JP Untuk Melihat Transaksi Ini Kemana Kemana Jadi Saya Biasanya Kalau Ada Kaitan Dengan Alur Dana Saya Pakainya JP Kalau JP Belum Belum Kalau JP Ya Ini Ada Layar saya Muncul Muncul Dak JP 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 Social Analysis Nah Ini Seperti JP JP Yaitu Cara Kita Mengidentifikasi Transaksi Itu Dia Kemana Kemana Aje Larinya Dari Si Jose Kesini Kesana Kesini Kita Visualisasikan Menggunakan JP Ini Open Source Gratisan Maksudnya Nggak Bayar License Ini Open Source Jadi Kita Bisa Apa Kita Bisa Melihat Jalur Transaksi Dari Nasabah Misalkan Dari Si A Ini Transaksi Kemana Kemana Kita Melihat Sampai Ke Level Berapapun Setelah Dia Transfer Dari Dia Terus Kirim ke Istri Ke Anak Dari Anak Kirim ke Mana Lagi Dari Istri Kirim ke Mana Lagi Kita Kita Bisa Pantau Semua Transaksinya Menggunakan JP Oke Jadi Salah Satunya Kita Melakukan Transaksi Monitoring Tujuannya Apa Supaya Enggak Terjadi Kita Transaksi Sebut Dilakukan Untuk Judi Online Jadi Kalau Transaksinya Itu Saya Lihat Misalkan Transaksinya Itu Saya Identifikasi Berangkat Ke Kamboja Atau Berangkat Ke Kamboja Vietnam Gitu Gitu Ya Saya Biasanya Curiga Ini Judi Online Nah Rekening Si Nasabah Itu Saya Laporkan Terkait Dengan Judi Online Jadi Saya Bisa Tahu Di Kamboja Itu Rekening Mana Yang Dia Kirim Jadi Ada Cross Border Transaksinya Ke Transaksi Yang Saya Curigai Oke Itu Jadi Kalau Kita Menggunakan JP Kemudian Setelah Transaksinya Monitoring Kita Melakukan Sanction Screening Ya Untuk Memastikan Apakah Customer Dan Transaksi Itu Terasosiasi Dengan Individu Atau Entity Yang Sifatnya Red Flag Kayak Si Apa Kayak Si Yoga Red Flag Banget Itu Atau Si Fatah Red Flag Jadi Kita Harus Cari Kita Menentukan Apakah Transaksi Tersebut Termasuk Kederaan Transaksi Yang Red Flag Jadi Diwaspadai Nah Ternyata Ini Untuk Judi Online Misalkan Judi Online Atau Trafficking Trafficking Human Human Trafficking Nah Kita Harus Bisa Identifikasi Itu Itulah Disitulah Kalau Company Yang Tidak Sanggup Untuk Melakukan Ini Mereka Biasanya Langsung Contact Kepada Kalau Company Tidak Sanggup Kemudian Biasanya Silahkan Contact Kepada PT PT Jitu Data Indonesia Jadi Mereka Bisa Contact PT Jitu Data Indonesia Ini Untuk Dibuatkan Apa Didentifikasi Transaksi Mereka Karena Mereka 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 Menentukan Apakah Sebuah Transaksi Tersebut Teridentifikasi Juri Online Atau Juri Online Ataupun Human Trafficking Silahkan Mereka Contact Ke PT Jitu Data Indonesia Oke Setelah Itu Ini Dilakukan Secara Ongoing Secara Terus Menerus Due Diligence Ini Dilakukan Secara Terus Menerus Untuk Kita Selalu Continuously Memonitor Kepada Customer Information Dan Activities Mereka To Identify Potential Risk Karena Bisa Saja Transaksinya Rekeningnya Dibangun Dibuat Sekarang Transaksi Trafficking Tahun Depannya Atau Transaksi Juri Online Tahun Depannya Nah Jadi Proses KYC Untuk Dan Harus Dilakukan Secara Terus Menerus Kalau Mereka Tidak Sanggup Bank Tidak Sanggup Ujung Mereka Menghubungi Kepada PT Jitu Data Indonesia Untuk Kita Bangunkan Model Model Untuk Menentukan Apakah Transaksi Ini Untuk Menentukan Apakah Transaksi Ini Adalah Money Laundry Apakah Transaksi Ini Juri Online Dan Sebagainya Sampai Sini Ada Pertanyaan Questions Tidak Ada Kalau Tidak Ada Kita Lanjutkan Nah Di Dalam Digital Banking Terkait Dengan Data Privacy Dan Cyber Security Peraturan Meminta Kita Harus Menjaga Data Privacy Dan Menjaga Serangan Cyber Salah Satu Salah Empat Data Caranya Adalah Pertama Yaitu Melakukan Encrypsi Kita Diminta Untuk Melakukan Regulasinya Kita Harus Memprotect Data Kita Melalui Encryption Technics Sudah Jelaskan Yang Pake Binary Data Itu Menjadi 1001 1001 Nah Itu Adalah Salah Satu Teknik Encrypsi Kemudian Melakukan Network Security Bagaimana Kita Mensecure Infrastruktur Network Kita Untuk Prevent Kepada Cyber Threats Menggunakan Blockchain Itu Salah Satu Network Security Karena Kita Menempatkan Data Kita Di Network Yang Kita Miliki Network Banking Yang Kita Miliki Mereka Pegang Blok nya Semua Dan Ketika Ada Data Yang Berubah Maka Transaksi Tidak Bisa Jalan Jadi Kita Menggunakan Network Security Kemudian Incident Response Setiap Ada Incident Kita Harus Menyiapkan Response Plan Jadi Developing Incident Response Plan Kalau terjadi Ada Incident Data Bocor Atau Incident Hacking Kita Harus Siapkan Response Plan 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 A Plan B Plan Z Untuk Melakukan Mitigasi Terhadap Segala Upaya Dijis Tersebut Kemudian Menjaga Data Privacy Bahwasannya Data Yang Kita Storage Itu Compline Dengan Regulation Jangan Sampai Datanya Bocor Salah Caranya Regulasi Mengenai USB Jadi Tidak Boleh Ada USB Yang Bisa Colok Laptop Itu Tidak Boleh Jadi Dia Harus Ada Proses Di Tengah Sebelum Datanya Itu Bisa Keluar Tidak Bisa Data Keluar Dari Environment Sampai Disini Ada Pertanyaan Questions Kalau Tidak Ada Saya Yang Bertanya Gagal Gagal Gimana Satu Lagu Pertanyaan Pertanyaan Eh Kedua Bagaimana Jelaskan Salah Satu Teknik Yang Bisa Digunakan Untuk Mendetect Suspicious Transaction Debate Bagaimana Salah Satu Teknik Yang Bisa Digunakan Untuk Mendetect Apakah Terjadi Transaksi Yang Mencurigakan Siapa Yang Buka Camp Sebentar Kita Lihat Yang Buka Camp Raffi Raihan Silahkan Raffi Maaf Saya Lagi Bisa On Camp Lagi Kurang Fit Ya Gapapa Silahkan Bagaimana Caranya Caranya Bisa Dari Lewat Software Yang Namanya GF Gimana GF Itu Ngapain Untuk Mendeteksi Lajur Transaksi Kemana Kemana Terus Apa yang Kamu Cari Dari Lajur Tersebut Bagaimana Kamu Tahu Dia Mencurigakan Atau Tidak Mencurigakan Ya Kayak Transaksinya Tiba Tiba Seperti Yang Dokter Tadi Bilang Tiba Tiba Di Kamboja Tiba Tiba Di Mana Kita Deteksi Di Aplikasi Itu Yang Mencuriga Oke Oke Terlanjutkan Aplaus dulu buat Raffi Asli dan Nah Di dalam Regulasi ini Regulasi ini bertujuan untuk memitigasi kepada Operasionalis Di dalam Digital Banking Nah Bagaimana Proses kita Dalam Melakukan Risk Management Di Digital Banking Yang pertama Yaitu dengan Melakukan Risk Identification Bagaimana Kita Secara Proaktif Meng Identify Potensial Risk Di dalam Digital Banking Proses Dan Sistem Apa Identifikasi kita Ada risiko Apa yang terjadi Kemudian Misalkan Risk Data Bocor Coba Sebutkan Risiko-risiko Digital Banking Satu Data Bocor Kedua Apa Apa Kedua Halo Siapa Bisa Jawab Dilempar Ke floor Aja Hacking Apa Lagi Apa Apa Lagi Apa Lagi Risiko Kita Digital Banking Fraud Duk Yes Fraud Fraud Apa Merubah Data Jadi ya Apa Lagi Apa Lagi Fake Serangan Cyber Attack Apa Lagi Good Forgery Pemalsuan Data Pemalsuan Data Nasabah Apa Lagi Apalagi Risiko-risiko Di Digital Banking Tris Management Kita Ini Transaksi Ya Transaksi Di Transaksi Di Intercept Transaksi Dijalankan Di Intercept Seakan-akan Transaksi Berhasil Padahal Gagal Apalagi Pencairan Dana Bukan Kepada Orang Yang Sesungguhnya Kan Karena Dia Ada Forgery Dana Cair Ke Rekening Yang Bukan Pemilik Rekening Karena KTP Sudah Dipasukan So Many Risk Identification Ada Banyak Situasi Kita Saat Ini Kemudian Kita Perlu Assess Evaluate Kita Assess Ini Dampaknya Besar Atau Kecil Mana Yang Harus Kita Prioritas Setting Priority Level Kita Dan Kemudian Kita Membangun Mitigasi Apa Yang Mitigasi Yang Perlu Anda Lakukan Apa Strategi Anda Untuk Mitigasi Tersebut What Is Your Strategy To Minimize The Impact Dari Risiko Operasional Tersebut Bagaimana Strategi Anda Untuk Menangkal Dan Meminimalisir Dampak Dari Operasional Risks Tersebut Kalau Orang Lain Tau Tanda Bocor Bank Anda Kabur Enggak Orang Kabur Anda Kena Hack Nasabah Rush Anda Kena Fraud Nasabah Rush Lagi Anda Kena Cyber Attack Nasabah Rush Lagi Anda Kena Forgery Nasabah Rush Lagi Anda Salah Cairan Customer Lari Lagi Jadi Bagaimana Kita Meminimize Dampak Dari Risiko Risiko Operasional Tersebut Nah Beberapa Contoh Risiko Operasional Tersebut Yaitu Cyber Security Bridge Yang Tadi Dimana Cyber 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 Attack Dimana Dana Nasabah Bisa Ditransfer Secara Random Acak Pernah Terjadi Di Mandiri Data Nasabah Bocor Di BSD Terjadi Jadi Bagaimana Kita Bisa Melakukan Deteksi Sedini Mungkin Untuk Dengan Cara Mengimplementasi Advanced Security Untuk Mengidentify Dan Potensial Cyber Crap Secara Real Time Ini Kalau saya Pakainya Ini Pakai Wazoo 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 Jadi Kalau Jadi Ini Kalau Saya Kasih Ini Pakai Wazoo Wazoo Untuk Cyber 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 Attack Wazoo Cyber Security Out Wazoo 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 Nah Di sini Kita Untuk Bisa Menentukan Bagaimana Kita Apakah Kita Sedang Dalam Diserang Atau Tidak Jadi Dia Bisa Mengidentifikasi Serangan Cyber Serangan Cyber terhadap company kita kemudian kita juga harus mendevelop kepada incident response untuk meminimize impact kepada customer jadi ada robust kalau terjadi serangan apa harus dilakukan jangan semuanya kayak freeze, gak tau apa yang harus dilakukan itu juga harus membangun response plan kemudian employee training untuk mengempower employee sebagai first line of defense jadi harus ada employee-employee yang paham mengenai wazoo ini wazoo nah oke, satu itu cyber security bridge, yang kedua yang terjadi di dalam risikonya adalah fraud detection KTP sama orang beda padahal fotonya dia nah perlu dilakukan yang disebut dengan advance analytic bagaimana kita menggunakan machine learning untuk meng-adaptify suspicious pattern dan men-detect fraud activities saya biasanya ini pakenya itu outlier analysis outlier analysis bagaimana kita melihat ada spike di dalam transaksi yang kita harus curigai kenapa ini orang gak pernah transaksi begini-begini biasanya begini-begini tiba-tiba spike sendiri spike-spike gitu nah ada outlier dari transaksinya dia dimana kita mengetahui dia outlier atau tidak berdasarkan tiga kali dari standar deviasi transaksinya dia kalau standar deviasinya kita dapetin melewati tiga kali standar deviasi ini saya nyatakan sebagai outlier dan kita bank harus bisa mendetect mana transaksi-transaksi yang potensial sebagai outliers advance analytic disini menggunakan outlier analysis dan itu harus dilakukan secara otomasi gak mungkin kita satu-satu ngecek transaksi di seluruh Indonesia harus di otomasi secara real time nah ini otomasi secara real time ini saya juga bisa kita bisa otomasinya nanti menggunakan smart contract smart contract kemudian dan ada juga pendekatan kolaborasi kolaboratif dimana kita cross departemen share kepada kemampuan kita yang mana sebuah model yang sudah diterapkan di departemen yang lain bisa juga diterapkan di tempat kita jadi kita kolaborasi dengan departemen-departemen atau bank perusahaan-perusahaan lain atau bank-bank lain di dalam kelompok kita untuk saling share pendekatan yang mereka gunakan untuk fraud detection kemudian kemudian yang ketiga yang menjadi isu di dalam personalis adalah regulatory compliance banyak peraturan-peraturan itu yang tidak comply jadi kalau tidak boleh gestion tetap dilakukan kita harus bisa proaktif untuk menjaga regulatory itu tetap compliance dengan cara regulatory awareness semua orang harus paham terhadap peraturan tersebut saya diminta juga untuk sosialisasi kepada semua bank terkait regulatory yang harus diterapkan di seluruh bank kemudian kemudian dari situ misalkan yang tadi gestion kemudian saya bangun automated reporting saya saya otomasi secara report setiap bulan setiap bulan saya otomasi yang fraud siapa aja nah yang mana dari sana kita bisa langsung proaktif untuk mencabut atau memberikan sanksi kepada bank ya itu bank karena merchantnya dia melakukan pelanggaran yang biasanya oleh bank diikuti dengan menarik mesin edisinya dari merchant-merchant yang teridentifikasi melakukan fraud berdasarkan fraud yang saya bangun jadi saya bangun fraud analisanya itu terhadap seluruh merchant dan merchant itu bisa saja dengan bank-bank yang berbeda nah ada merchant ini fraud nih dia pakai punya bank siapa jadi banknya itu kita kemudian kita informasikan kepada bank mereka lalu mengaudit kepada merchantnya bila terbukti maka merchantnya akan diterima sanksi seperti dicabut mesin edisinya nah kemudian juga perlu employee education training to ensure semua pegawai itu dia memahami kepada regulasi-regulasi tersebut sampai sini ada pertanyaan dan case yang keempat yaitu bisnis continuity planning di mana di dalam risk management setelah kita lakukan risk assessment kita melakukan contingency planning ya membangun contingency planning ini yang ketiganya kita harus membangun bagaimana kita recovery risk assessment risk assessment kita mengidentify ada threat apa aja yang akan memberikan dampak kepada business operation ketika dihack bahasalah nih kita kira caranya hacking kemudian kalau terjadi hacking apa contingency planning rencana kita kalau terjadi hacking apa yang harus kita lakukan itu harus sudah ada in place dan kemudian dananya sudah hilang nih dana apa yang menjadi bagaimana kita recovery kita perlu strategi untuk meminimalisasi downtime dan data loss dan juga meminimalisasi hujatan publik ya public carenya juga panjang itu jadi kita harus recovery dengan bagaimana memanfaatkan media kita juga recovery dengan menjaga data kita dan sebagainya itu harus ini juga jarang ini yang jarang terjadi sehingga akibatnya ketika tidak ada contingency planning tidak ada disaster recovery digital banking dia langsung drop ya ternyata mereka gagal gitu aja that's all jadi kita harus punya disaster recovery plan in hand nah isu yang kelima data privacy ya dimana diperlukan data encryption access yang tadi usb ya usb kita gak bisa sembarangan ada orang yang bisa access copy data sana sini gak boleh data backup kalau data dirusak harus ada backup makanya kita bisa pakai blockchain dan policy privacy policy ya jadi harus ada obtain consumer consent for data usage jadi ketika customer memberikan datanya kepada bank kita perlu dapetin customer consent apakah anda allow data anda dipakai kalau dia gak allow maka kita gak boleh pakai jadi ada consent dari customer sampai disini ada pertanyaan 5 case tersebut kalau tidak ada saya yang bertanya gagal dok sebentar dok saya mau nanya dulu dok yang terakhir banget dok yang pas dokter jelasin masalah data privacy itu yang consent customer atau apa itu dok maaf dok customer consent oke jadi consent sama seperti di rumah sakit ya dokter perlu inform consent inform consent kalau pasien mau dioperasi pasien dalam kondisi apa dia perlu inform consent dia mau ambil tindakan dia harus inform consent begitu juga kita di digital bank dia perlu inform consent kepada customer bahwasannya data Anda mau kita pakai untuk analisa binari loh kita gak bilang binarinya ya data Anda mau kita pakai untuk bikin insight loh transaksi Anda mau kita pakai untuk membuat insight loh itu perlu consent ya perlu consent jadi biasanya kalau di digital banking itu dia akan ada ketika Anda mengisi data itu ada klik yang kalau di klik itu sebagai inform consentnya dia inform consentnya dia bahwasannya customer dia terinformasi dan bersedia untuk datanya digunakan untuk insights dan insight itu nanti berupa agregat ya bukan data pribadi agregat data berupa data berupa data agregat jadi kumpulan dari customer datanya dianalisa itu perlu mendapatkan inform consent terlebih dahulu dari customer kalau data dirinya dia data transaksinya akan kita gunakan kalau dia kalau dia enggak tick bank digital banking tidak boleh menggunakan data tersebut hanya data yang yang customernya dia sudah inform consent dengan bank digital banking menjawab terima kasih berikutnya di dalam regulasi ini kita perlu compliance seluruh transaksi itu dalam rangka risk management dan regulasi hubungannya adalah compliance kalau kita comply dengan regulasi maka diharapkan risk management juga bisa dimitigasi atau diminimalisir yaitu adanya perlu dibangun reporting terhadap compliance regulatory compliance apakah regulasi yang diterapkan oleh bank Indonesia itu semuanya sudah comply with atau belum ada yang melanggar ada yang non-compliance atau tidak terhadap regulasi yang dibangun kemudian juga ada jadi adanya accurate dan timely submission of report compliance report kepada BI oh ini BI ini kita sudah comply BI kita sudah bikin-bikin begini-begini sesuai dengan perubahan peraturan kemudian di kita juga harus ada internal audit untuk bisa mengakses kepada wilayah-wilayah yang diharuskan comply jadi ada audit kalau dia tidak comply maka hasil auditnya dia comply atau not comply binari nanti binari lagi untuk yang comply dan not comply with ada lagi itu secara internal dan ada lagi secara eksternal biasanya saya yang datang PT G2 data Indonesia kita datang untuk validate compliance yang dari BI kita validasi di transaksinya apakah dia sudah sesuai dengan ketentuan BI atau belum jadi kita sebagai external audit kepada digital banking untuk melihat oh kalau di ketentuan BI kita harus ada model untuk kemacetan macetan nasabah model model yang dibangun credit scoring misalkan credit score customer untuk customer digital banking sudah ada belum kalau belum ada berarti kalau pun ada ini akurasinya berapa persen kalau akurasinya di bawah standar maka kita temuan ada temuan bahwasannya credit score yang mereka gunakan akurasinya cuma 80% di bawah pembang batas harus 90% kayak gitu nah hasil temuan kita itu nanti kita laporkan kepada Bank Indonesia Sampai sini dulu ada pertanyaan jadi PTG2Data ini serem juga ya lanjut nah sehingga kemudian kita perlu membangun strategi strategi untuk efektif regulatory compliance yaitu pertama yaitu apa yang dimaksud ini adalah bagaimana kita kita membangun strategi agar semua kegiatan kita itu dia comply secara regulation dengan Bank Indonesia yang pertama robust governance framework ya jadi kita harus bisa men-define secara clear apa yang menjadi compliance tersebut apa yang harus comply with itu kita harus jelas clear dari semua ketentuan Bank Indonesia apa saja yang harus comply 1,2,3 berapa checklist yang harus comply jadi harus ada robust governance framework nya dia yang kedua comprehensive compliance program kita ketika ada ketentuan yang mengatur kita harus membuat policy prosedur kontrol untuk mencapai compliance tersebut misalkan titik ini ada titik compliance saat ini cuma 80% comply kita mau 100% ini titik A ini titik B kita how to go there kita perlu membangun policy prosedur dan kontrol across the organization apa policy kita agar compliance kita 100% apa prosedur kita yang harus kita ubah agar compliance kita 100% bagaimana sistem kontrol kita agar compliance kita 100% yang ketiga yaitu continuous monitoring selalu kita continuous secara regular ya continuous untuk bisa melihat bagaimana untuk review secara regular agar proses itu comply dengan standar agar segala proses transaksi itu sesuai dengan comply dengan regulasi jangan sampai ada yang melanggar regulasi atau transaksi yang money laundry masuk di kita kan gak enak kalau kita dianggap bank yang bertransaksi narkoba bank yang bertransaksi judi online bank yang bertransaksi human trafficking itu harus kita hindari dan yang strategi yang keempat yaitu training ya biasanya mereka akan kirim lagi pegawai-pegawai mereka ke PT g2data indonesia kita berikan training bagaimana mereka membangun compliance mereka dengan baik bagaimana mereka kita meningkatkan kapasitas dari pegawai mereka dengan baik oke nah itu tadi strategi untuk regulation kemudian untuk risk management di dalam digital banking kita membangun digital banking itu sekarang kita lagi membangun ERM internal risk management ini adalah ketentuan BI juga untuk membangun enterprise risk management saya dulu kalau saya namanya EDM enterprise data management jadi di bagian data kita membangun EDM atau juga ERM enterprise risk risk management yang mereka mengidentify mengakses dan mitigasi semua risiko across the organization jadi satu satu entitas ini dia bertanggung jawab terhadap organisasi 100% untuk risk jadi dia centralized di enterprise risk management dan disitu mereka membangun risk mitigation bagaimana melakukan kontrol dan safeguard untuk reduce kepada kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang potensial atau alternatifnya mereka juga membangun risk transfer jadi mereka transferring risikonya kepada terparti seperti menggunakan asuransi jadi kalau kita bayar premi asuransi jika risiko itu terjadi maka asuransi yang tanggung misalkan kredit cair orangnya meninggal nah kita asuransi jiwa kalau orangnya meninggal maka asuransi yang tanggung nah itu jadi ada risiko kredit tidak bisa dikembalikan tapi karena orangnya meninggal maka kalau dia punya asuransi jiwa maka perusahaan asuransi itulah yang bertanggung jawab kepada kewajiban si nasabah kemudian risk monitoring yang kita tracking dan assess jadi ada discrepancies atau gap maka kita akan langsung melakukan adjustment kepada model yang kita miliki nah dendam melakukan sentar sampai sini ada pertanyaan questions tidak ada kalau tidak ada saya yang bertanya gagal gagal apa gagal satu lagu oke pertanyaan pertama apa yang dimaksud dengan bagaimana apa yang dimaksud dengan strategi risk management yang disebut dengan risk transfer risk transfer kita lihat dulu siapa yang tutup camp kiran dua kali kita tutup camp kiran apa yang dimaksud dengan risk transfer apa kiran ada apa yang dimaksud dengan risk transfer kiran tiga siapa lagi yang tutup camp akbar akbar rizki akbar apa yang dimaksud dengan risk transfer sebagai strategi risk management akbar rizki nganyi aja pak saya baru masuk pak ngelektri pak oke siapa yang mau jawab apa yang dimaksud dengan strategi risk management berupa risk transfer jose apa itu jose risk transfer nganyi gak dok gak nganyi oke kalau dari penjelasan dokter tadi untuk risk transfer ini misalnya ini merupakan pihak ketiga maksudnya adalah dari penjelasan dokter tadi contoh misalkan ketika nasabah nih punya tagihan kartu kredit dan tiba-tiba meninggal nah kemudian ternyata dia punya asuransi jiwa nah si asuransi jiwa inilah yang berperan sebagai pihak ketiga atau third party tersebut yang nanti akan lunasi tagihan kartu kredit tersebut oke good applause dulu buat jose kiran satu lagu kiran sudah siap ya open camp dari tadi kan open camp kuncinya kiran kenapa tutupkan terus ya buka cari lagu akbar udah siapkan diri-liriknya akbar dari lagu oke akbar siapkan diri-liriknya silahkan kiran ini live-nya langsung ya pak ku ingin marah melampiaskan tapi ku hanyalah sendiri disini ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada bawa hatiku kecewa udah pak lagunya mahal ini itu ya oke silahkan akbar akbar ya sabar pak kiran buka camp kiran tutup camp terus terus saya tanya lagi loh pengen ditanya pengen nyanyi terus ya kiranya lagi pengen nyanyi kiranya hari ini kayaknya enggak pak enggak silahkan akbar ku rasa ku sedang jatuh cinta karena rasanya ini berbeda oh apakah ini memang cinta selalu berbeda saat menatapnya mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu inginku memilikimu tapi aku tak tahu tolong katakan pada dirinya lagu ini kutuliskan untuknya namanya selalu kusebut dalam doa sampai aku mampu ucap maukah denganku oke kita lanjutkan nah sekarang terakhir adalah bagaimana kita mengimplementasikan efektif solution bagaimana kita bisa mengimplementasikan efektif solution jadi ketika kita telah melakukan assessment terhadap sebuah risiko kita bisa identify dan kita bisa memahami threats yang terjadi kemudian kita men-develop strategi kita membangun menjahit kembali strategi risk management yang bisa menanggulangi kepada masing-masing unique challenge yang terjadi tersebut kalau fraud saya bikin fraud model gestion model gestion model saya buat lagi model outlier outlier model buat lagi nah kita bangun strategi ya strategi yang bisa mengadres kepada challenges tersebut kalau Anda tidak sanggup bangun gampang saja tinggal hubungi PT G2Data Indonesia ya nah yang ketiga yaitu implementasi solution model-model yang telah saya bangun saya implementasi yang mana diimplementasi secara otomasi ya secara otomasi jadi kita execute model tersebut apa saja resources yang dibutuhkan satu model anggaplah 600 juta misalkan dan kemudian kita monitor progressnya secara otomasi automation ya jadi ujung-ujungnya adalah model ujung-ujungnya adalah model di dalam digital banking ujung-ujungnya model Anda diminta untuk membangun model seperti bagaimana yang Anda bangun di asenemen Anda model binari apa modelnya Y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus konstanta plus beta X1 tambah dan seterusnya ini adalah model salah satu model dan di dalam digital banking model kayak begini banyak ada binari ada RFM ada apriori ada neural network ada LSTM ada multinomial ada artificial neural networks semuanya pendekatannya berupa model tidak ada yang pendekatannya bicara-bicara saja tidak ada yang pendekatannya leadership tidak ada di dalam digital banking solusinya bukanlah di leadership bukanlah di komunikasi tidak ada itu karena mereka tidak ada orang semuanya dijawab dengan model tidak ada komunikasi yang menyelesaikan masalah di sini tidak ada leadership yang menyelesaikan masalah semua dijawab diselesaikan dengan modeling sampai sini ada pertanyaan questions tidak ada silahkan apa jose pertanyaannya tidak saya bilang tidak ada dok jadi sudah siap semua sudah selesai semua topik anda untuk UAS jurnalnya sudah ready deck sudah ready dok kalau untuk UAS saya ada pertanyaan dok sebelumnya saya boleh izin share screen saya mau lihat coding di kegel dok kamu pakai python iya saya pakai python dok nah apakah sudah kelihatan dok nah jadi saya ini bikin ini dok pakai fraud detection dok untuk kredit my car pakai binary logistic regression dok nah yang saya bingung itu adalah kan ini kemarin sudah ketemui dok untuk hasilnya untuk sam rd-nya itu didapetin dok nih sudah sudah ditrain sudah dites jadi akurasinya 0,92 dok tapi saya masih bingung gitu dok yang nah itu dok untuk encoding output yang ini berarti kan dok nah ini saya ambil dari kemarin jadi yang atas ini saya cari tutor sendiri gitu dok terus banyak tuh kemarin value error tapi clear dok dapat pas ditest dapat akurasinya tapi balik lagi ke yang tutorial dok itu gak beda kan hasilnya gitu terus saya ambil copy coding nya dapat nih sampai disini dok tapi next step saya gak tahu dok gitu lho tapi saya ambil yang coding dari dokter dari logit mod ini dong sih yang dari SM logit itu dok ini kan ada koefisien mana yang p-value p-value ini ini dok nah itu bukan itu bukan p-value itu nah untuk yang sampai ke step itu saya belum mengerti dok itu yang mau saya tanyain hasilnya gimana naik gitu oke dok menarik ya se ngebahas topik ini ada yang berani main ke itu ya main ke kegel ya oke harusnya buka buka saya muncul sudah 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 oke oke sudah muncul nah ini binary nya data kemudian ini oke sama ya ini ada P tadi P ada kan satu semua kan iya dok tapi ke bawah ada yang berbeda sih jadi ada masalah disini dapat nilai P nya kalau yang dia signifikan itu kalau P nya di bawah berapa? 0,05 0,05 ya oke jadi kita harus menemukan mana yang dia di bawah 0,05 oh disini gak ada berarti gak ada yang signifikan nah misalkan dia ada yang signifikan terhadap credit scoring misalkan credit macet usia, pendidikan disini kan ada usia, pendidikan nah ini kita datanya itu mungkin ada gini datanya itu harus kalau ada misalkan income income kan datanya gede itu ya income salary ada 5 juta 10 juta 50 juta betul gak? betul usia 1 sampai 55 kan iya dok 30 sampai 55 kan yang ada di kredit kan pendidikan juga S1, S2, S3 kan nah nah itu kita perlu melakukan yang disebut dengan data normalisasi normalisasi data oh oke kita perlu bangun normalisasi data kan datanya beda ya nah ini ada customer customer di customer digital banking ya nah disini ada customer 1, 2 misalkan 10 customer kemudian disini income eh usia age age-nya itu trend between misalkan 25 sampai 55 kan dok maaf dok share screennya masih yang di kegel tadi dok sorry share screen oke muncul nah ini sudah nah income ini ada yang dari usianya itu kan income sorry trend betweennya itu kan dia dari 5 juta sampai 50 juta income ya jadi data ini kan beda banget antara data age dan income jadi data jadi rusak karena yang salah satu gede banget satu lagi penyebabkan edu edunya itu kan dia juga misalkan s1 smp apa sma sma gitu ya lagi s1 lagi s2 gitu kan gak bisa kita buat begini kita harus ini sampai nah ini kita gak bisa bikin begini jadi jadi python dia gak bisa baca data text kita harus ubah ke kita dummy variable kan sma s1 s2 nah ini kan sama dengan kalau ini sama dengan sma maka 1 kalau gak dia 0 jadi dia ini dikunci di 1 berarti dia s4 s4 oke d2 m2 jadi d oke 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 nah itu kalau dia kalau dia sma berarti smanya 1 yang lainnya 0 ya kan iya dok iya dok ini kan gede banget kalau kita pakai banary datanya itu pasti ngerusak data jadi kita disini ada 3 data yang harus kita normalisasi nah secara caranya normalisasi normalisasi yang untuk age misalkan itu ini dibagi dengan next next dari ini semua sorry kok c oke gak apa-apa ini harusnya d ya sama dengan d2 dibagi max dari si ini semua jadi data maxnya dia berapa persen jadi dia datanya kayak gini nom oke kemudian kalau yang nom income sama dengan income dibagi dalam kurung max lagi max lagi terhadap income bayang gak bayang gak bayang dok bayang ini kita bisa running running modelnya untuk menentukan apakah dia skornya dia itu macet atau lancar creditnya macet atau lancar misalkan kalau kita melihat secara binari di deal banking sama dengan run between 0,1 nah ini kita bisa melihat baru kita running model apakah dia creditnya skornya macet atau lancar ataukah dia churn atau gak churn apakah dia kena hack atau dia transaksinya dihack atau tidak bisa kena hack dan sebagainya ada pilihannya di google class ini saya buat kan anda mau ya dok kebayang konsep berpikirnya ya sih bayang dok kemarin udah coba juga sih yang normalisasi data ini dok tapi yang kemarin tuh pas pake data share yang pertama sering error gitu dok akhirnya baru pindah nih ke data share yang kedua tapi untuk normalisasi yang kayak dokter bilang tadi masalah salary income itu masih belum sih oke bisa juga dia menggunakan z-score kalau di python dia ada min-max-score jadi kita membuat menggunakan z-score itu beda lagi ya ada juga min-max-scaler nah kalau yang ini dia disebut dengan min-max-scaler ya salah satu caranya nih kalau di python itu disebut dengan min-max-scaler itu ada pilihannya tuh ada function menggunakan min-max-scaler konsepnya seperti ini ini kalau mau kamu pake python nya pake min-max bisa atau kamu berubah data di excel menggunakan merubah secara manual dinormalisasi secara manual baru kamu running di python nya oke dok ada pertanyaan lagi yang lain questions yang lain silahkan siap untuk uas minggu depan eh minggu depan belum kita uas nya tanggal berapa uas nya jadwal tanggal 3 atau gak salah dok berarti minggu depan ya ya tapi jadwal lebih stick belum keluar ada pertanyaan lagi yang lain semangat untuk uas gak ada yang jawab nih semangat untuk uas siap untuk bermain digital technology oke good kalau tidak ada yang bertanya kita lanjutkan ke post test sebentar